Hai, selamat datang di Origi Sativa Channel, bersama saya Dany DiCaprio dan Dany DiCaprio, tonton video ini sampai selesai. Di video kali ini saya akan membahas tentang peomix, ini adalah peomix yang biasa saya pakai, ini labelnya sudah terhapus ya, yang saya pakai labelnya seperti ini nih, kalian bisa mencobanya, di online banyak yang jual peomix seperti ini. Saya bahas peomix di video ini karena banyak yang bertanya kepada saya, Bang apa sih peomix itu dan manfaat peomix buat pertumbuhan berwok kita itu untuk apa sih? Apakah penting kita memakai peomix atau tidak penting? Di video kali ini saya akan bahas tuntas tentang peomix, jadi tonton video ini sampai selesai. Peomix Jojoba Oil adalah minyak yang mempunyai manfaat khusus untuk menemukan rambut baru atau pelus kita. Peomix Jojoba Oil adalah nama lain atau singkatan, peo adalah peppermint essential oil, mix yang artinya dicampur, jojoba oil adalah campuran dari peo. Yang artinya peomix jojoba oil adalah peppermint essential oil yang dicampur dengan jojoba oil atau minyak jojoba. Peppermint essential oil dapat menumbuhkan rambut secara cepat, jadi bagi kalian yang sedang menumbuhkan berwok, peppermint essential oil sangat direkomendasikan untuk kalian sebagai bahan atau amunisi pendamping minoksidil untuk program penumbuhan berwok kalian. Sedangkan jojoba oil atau minyak jojoba sangat baik untuk perawatan tubuh atau kulit, Jadi, jojoba oil adalah campuran yang baik untuk melembabkan dan merawat kulit kita yang kering akibat pemakaian minoksidil. Minyak jojoba adalah cairan minyak yang diekstrak dari biji tanaman jojoba. Tanaman ini merupakan jenis semak asli dari Amerika. Minyak jojoba mengandung vitamin dan mineral, yang mengandung vitamin C, vitamin B kompleks, vitamin E, tembaga, dan juga zinc. Lalu, apakah manfaat peomix jojoba oil bagi kulit atau bagi berwok kita? Yang pertama, peomix jojoba oil bermanfaat untuk melembabkan kulit kita yang kering akibat pengolesan minoksidil. Kemudian, manfaat peomix jojoba oil dapat membersihkan sel kulit mati pada wajah kita. Peomix juga dapat merangsang pertumbuhan rambut baru, menghilangkan kerutan di wajah, dan masih banyak lagi manfaat dari peomix jojoba oil. Kemudian, cara penggunaan peomix jojoba oil. Bagaimana sih cara pemakaiannya? Yang pertama, peomix jojoba oil digunakan minimal 1x1 hari. Bisa kalian pakai 2 jam sebelum oles minoksidil, atau 4 jam setelah oles minoksidil. Jadi, 2 jam sebelum kalian oles minoksidil, kalian bisa oles peomix jojoba oil. Dan setelah 2 jam pengolesan peomix jojoba oil, kalian cuci bersih dengan sabun muka. Supaya apa? Supaya cairan minoksidil nanti bisa menyerap ke pori-pori pelit kalian secara baik dan sempurna. Kalau kita mencucinya tidak bersih, karena ini peomix bentuknya adalah minyak. Jadi, kalau terkena air, itu tidak akan bisa menyerap dengan sempurna pada kulit kita, karena terhalang oleh minyak. Bisa juga kalian pakai peomix jojoba oil 4 jam setelah kalian oles minoksidil. Jadi, kalian saat oles minoksidil dan didiamkan selama 4 jam, lalu kalian cuci muka dengan sabun wajah yang bersih. Kemudian, bisa kalian lanjutkan dengan oles peomix jojoba oil. Manfaat peomix jojoba oil juga bisa sebagai pelembab kulit kita. Pada saat kita setelah oles minoksidil dan kulit kita kering, pada saat kita oles peomix, kulit kering kita akan menjadi lembab. Pada saat kalian oles peomix, kalian takar peomix-nya sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Jangan terlalu banyak, karena ini teksturnya itu minyak. Jadi, kalau terlalu banyak akan terlihat seperti minyak. Akan mengkilap seperti minyak. Jadi, jangan terlalu banyak. Disesuaikan saja dengan kebutuhan kalian masing-masing disesuaikan. Saat kalian oleskan pada kulit wajah yang kalian inginkan tumbuh merewok, kalian bisa sambil memijatnya secara perlahan. Supaya peomix bisa bekerja dengan cepat dan sempurna. Sekarang saya akan pakai peomix saya. Pertama, kita buka tutup botol peomix-nya. Di sini ada pipet-nya ya. Jadi, kalian bisa takar menggunakan pipet. Disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ini saya ambil segini dulu. Nanti kalian bisa oleskan langsung ke kulit kalian. Yang kalian inginkan tumbuh merewok atau bulu-bulu velus. Seperti ini ya. Lalu kita rapihkan dengan jari kita. Peomix rasanya saat kita oleskan ke kulit wajah kita. Rasanya sangat adem sekali. Dan aromanya menurut saya ini seperti tolak angin ya. Dan ini adem sekali. Saat kalian pakai, enak banget pokoknya untuk pelembab kulit kalian. Jadi kulit kalian tidak akan terlihat kering lagi. Epek samping dari pengolesan minoksidil. Seperti ini ya. Sudah cukup. Jangan terlalu banyak. Peomix banyak direkomendasikan oleh para pejuang merewok. Karena banyak yang sudah mencobanya. Peomix juga baik untuk perawatan merewok kita. Untuk menguatkan akar-akar pelus yang baru tumbuh. Dan untuk menghitamkan pelus. Jadi Peomix sangat baik kita kombinasikan dengan minoksidil. Bagi kalian yang belum mencoba Peomix Yojoba Oil. Apalagi bagi kalian yang baru menumbuhkan merewok. Dan sudah mulai tumbuh pelus-pelus awal. Peomix bisa kalian coba untuk perawatan pelus kalian. Agar pelus kalian tidak mudah rontok. Dan akar pelusnya menjadi kuat dan cepat menghitam. Oke sekian pembahasan Peomix pada video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk klik subscribe dan like-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya. Seputar pre-walk. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.